Latihan soal PKN kelas 9 Soal 1. Jelaskan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia Jawaban, sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup jiwa dan keperabadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia Soal 2. Sebutkan 5 unsur konstitusi negara Jawaban, A. Pernyataan tentang negara B. Ketentuan tentang struktur organisasi negara C. Ketentuan tentang HAM D. Prosedur mengubah UUD E. Larangan mengubah sifat tertentu UUD Soal 3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 Jawaban, 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD yaitu A. Persatuan Yaitu negara senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan B. Keadilan sosial Yaitu negara mengatur keadilan sosial bagi seluruh warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya C. Kedaulatan rakyat Yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat D. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Soal 4. Apa makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama? Jawaban, dalil objektif Yaitu penjajahan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan Dan oleh karenanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi Dalil subjektif Yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajah Soal 5 Sebutkan 5 contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara Jawaban A. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku Misalnya menaati rambu-rambu lalu lintas B. Ikut menegakkan keamanan lingkungan Misalnya ikut kegiatan siskamling C. Menerapkan kedisiplinan dalam berbagai kegiatan Misalnya tepat waktu membayar PBB D. Menjalankan kehidupan yang mencerminkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Misalnya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya E. Tidak menjadi golput dalam pemilu Misalnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!